Bendera Maut Jelit 1 1. Mengunjungi buli-buli kayu di rumah Siul Chin Wan Tetapi sepanjang pendengaran mereka yang disebut bok hollow itu badannya besar dan tinggi, rupanya gagah, wajahnya seram dan usianya belumlah tinggi Padahal pendeta ini sendah tua, berjanggut panjang dan wajahnya merah Hal ini menimbulkan kebimbangan juga bagi mereka Tetapi mereka hanya berdasarkan pada kenyataan bahwa pendeta itu dapat menggunakan pukulan cuat kin kuat mah ciu hoat Maka dengan penuh keraguan-raguan bercampur bimbang mereka ngacir meninggalkan Siul Chin Wan dengan penuh kekesalan Pendeta tua itu melompat turun masuk ke dalam Siul Chin Wan dengan wajah yang menjeramkan Tadi dalam menghadapi serangan Nen Yang Chiang Set, satu tapak pun ia tidak bergeser dari tempatnya Inilah suatu bukti bahwa pendeta itu memang benar-benar tinggi ilmu silatnya Ken Wan pelan-pelan siuman kembali Ketika ia membuka matanya, bukan ia rebah di lantai begitu saja, melainkan ia terbaring di dalam sebuah kamar yang tenang Tampak olehnya bahwa hiasan dalam kamar itu teratur rapih Tempat itu agak luas dan terang cahaja masuk ke dalam kamar itu melalui jendela Di bawah jendela terdapat meja kecil Kamar itu sedap dipandang mata, bahkan seolah-olah tempat itu seperti tempat bacaan Di atas meja terletaklah pendupaan yang mungil dan mengepulkan asap yang berbau harum dan menjegarkan kepada yang menciumnya Dalam terkenang itu Ken Wan ingat akan permulaan deritanya Ia ingat bahwa ia telah menjerahkan sebuah kotak kepada pendeta tua itu Ia ingat pula bahwa ia siap untuk ditawan yang mengerikan Ialah bahwa terlukanya oleh senjata musuh sehingga hampir-hampir jiwanya melayang Ia termen-menung di kamar itu sambil merasakan lukanya yang sungguh parah itu Tidur pun sukar baginya, bahkan ketika ia baru membuka matanya Ia ragu-ragu apakah ia betul-betul masih hidup Tetapi dengan rasa sakit yang ada, dan ternyata ia masih dapat menyaksikan segala yang ada di sekitarnya Maka sadarlah ia bahwa ia masih hidup Siapakah sebenarnya yang telah menolong uja, sehingga ia sampai terbaring di dalam kamar yang tenang itu Kemudian ia ingat akan benda peninggalan Kiang Locian Pue yang harus disampaikan kepada Bok Locian Pue Ia mempunyai sifat yang baik, jaitu selalu ingin mendapat kepercajaan orang Waktu itu, pintu berbunji dan kemudian terbuka Seorang anak gadis yang sangat jelek wajahnya, dengan rambut terurai masuk ke dalam kamar itu Ia membawa sebuah nampan tembaga semacam baki, yang diatasnya terisi bermacam-macam makanan Nampak olehnya bahwa anak perempuan itu kurang lebih 14 atau 15 tahun saja usianya Wajahnya sangat buruk, namun ketika ditelitinya kedua matanya memancarkan sinar yang tajam Kenginwan acir-acir ini senantiasa menerima perlakuan kejam dari orang lain Maka terhadap orang atau sesuatu hal, senantiasa ia mempunyai suatu prasangka buruk Terlebih pula semenjak ia memanjat puncak maulihang di gunung Hwe Asan dan masuk Siu Chinwan Serta merta ia dicaci dan dihajar orang dengan tidak ada sebab yang pantas Sekalipun tempat itu tidak dikenalnya, namun menurut taksirannya mestinya masih berada di sekitar puncak maulihang Anak perempuan ini buruk rupanya, dengan sendiri terhadap orang tak akan berlaku baik, demikianlah pikir Kenginwan Tetapi ketika anak perempuan itu menyaksikan si pemuda sudah bangun dari pingsannya Tiba-tiba ia bersenjung lalu bertanya dengan sikap yang penuh perhatian Masih sakitkah? Hampir-hampir saja Kenginwan tidak percaya akan pendengar telinganya sendiri Oh, sudah tidak mengapa? Nona, numpang tanya, bagaimana aku dapat berada di sini? Siapakah yang menolong daku? Dan, tempat apakah ini? Demikianlah secara bertubi-tubi Kenginwan mengajukan pertanyaan Anak perempuan itu mesem, ajahku pernah mengatakan bahwa bisa ulat sutra berapi itu hanya dapat disinkirkan dengan ulat sutra berapi juga Mula-mula aku tidak percaya, tetapi kenyataan sekarang ini membuktikan bahwa ajah memang banyak pengetahuan serta pengalamannya Di sini ada berapa macam makanan, menurut kata ajah, jika dimakan amatlah berguna bagi kesehatanmu Hanya saja tidak enak, maka kau paksakanlah makan sedikit Setelah sembuh nanti aku menyajikan yang lain Apalah yang dikatakan perempuan ini tiada sangkut pautnya dengan pertanyaannya, namun sikap dan bahasanya sungguh meresap bagi Kenginwan Sekalipun tidak mengatakan siapakah yang menolongnya, namun dari kata-katanya itu orang dapat mengetahui pasti bahwa penolongnya itu tidak lain daripada ajah si gadis Tetapi siapakah ajahnya itu? Kenginwan segera bangun dan duduk, kecuali tangan dan kakinya masih lemas dan linu, bagian dadanya masih agak sakit rasanya Ia segera merangkap tangannya memberi hormat lalu hendak berdiri menyambut nampan itu, namun anak perempuan itu cepat-cepat berkata Jangan berlaku sungkan-sungkan, kau belum sembuh betul Bersandarlah Makanan ini kau makan saja di atas tempat tidur, tidak usahkah susah-susah Kenginwan melengak demi mendengar kata-kata itu, hatinya tergerak, hampir saja air matanya mengucur karena rasa terharu dan terima kasihnya Nampan tembaga itu sudah lantas dihantar ke hadapannya Kenginwan menyaksikan bahwa di atas nampan itu terdapat empat piring kecil dan semangkok bubur putih yang masih mengepul Setelah mengeluarkan kata-kata merendah sebagaimana lazimnya, ia pun segera menjerbu makanannya Namun demi masuk dalam mulut, bubur itu bukan main rasa getir dan pedasnya Baru sesuat ia sudah memperlihatkan wajah monjet makan terasi Namun terdengarlah pula suara empuk nyaring dan yang mengandung rasa bersungguh-sungguh dan seolah-olah mengandung sifat mengharap Turutilah kataku Makanlah, sedikit pun jangan ada yang ketinggalan Bubur ini sangat baik untukmu Demi mendengar kata-kata itu, tergerak hati Kenginwan Di tatapnya muka anak perempuan itu, yang mengandung sikap mengharap Maka Kenginwan tidak menghiraukan lagi rasanya bubur dan sajur-sajur itu, dimakannya habis semuanya kecuali satu piring yang isinya ulat-ulat hitam Berapa kali ia menggerakkan sumpitnya untuk mengambil, namun batal di tengah jalan tidak sampai musuk ke mulut Sementara itu si gadis terus mengawasinya dengan gelisah dan mengharap Terpaksa Kenginwan berkata, nona aku Dengarkanlah perkataanku Lekas kau makan ulat-ulat kueh yang ini yang baik jasiatnya Percajalah padaku, si gadis berkata dengan sungguh-sungguh Kenginwan mengeraskan hatinya, disapitnya ulat-ulat itu dan dimasukkannya ke dalam mulutnya Sementara itu si gadis memperlihatkan senjuman yang menandakan rasa leganya Senjuman anak perempuan yang rupanya buruk itu sangat memikat hati Kenginwan Sehingga lupalah ia apa yang dikunyahnya di dalam mulutnya itu Tiba-tiba saja suatu bebawan harum yang bercampurkan haruman bunga kueh Tercium dalam lubang hidungnya, sementara dalam mulutnya terasa-rasa makanan yang gurih lezat Makan seekor saja semangatnya terbangun dan mengertilah ia bahwa barang yang aneh ini sebenarnya makanan yang casiatnya luar biasa Dan memang ia belum kenyang, maka kinipun ulat-ulat itu diganyangnya habis sama sekali Setelah itu barulah si gadis mengambil pulang mangkok piring dan nampan tembaga itu Dengan berseri-seri meninggalkan kamar itu Sebelum menghilang di balik pintu masih ia bersenjum dan berpesan Turutilah perkataanku Tidur baik-baiklah, esok kau akan sembuh sama sekali Bagaikan bayangan si gadis lenyap dari pandangan matanya Kenginwan melamun seorang diri Semenjak datangnya kemalangan terhadap keluarga ku Senantiasa aku dirong-rong oleh pihak musuh Hanya Kiangli yang soh lociam poe seorang yang bersikap manis kepadaku dan gadis ini Lambat laun tanpa terasa olehnya Kenginwan tertidur Ia tidur jenyak sampai pagi hari esoknya Matahari sudah mulai naik dan melancarkan sinarnya ke dalam kamar Kenginwan bangun dan mencoba mengerahkan tenaganya Sedikitpun ia tidak menemui suatu hambatan Ha! Ia telah sembuh seluruhnya Di sekitar tempat itu sunji-sunji saja Tidak terdengar suara manusia Kenginwan ingin memanggil orang Siapakah namanya gadis itu? Diam-diam ia menjesali diri sendiri Mengapa setelah menerima pertolongan orang Ia tidak menanyakan siapa si gadis itu? Ia berpikir-pikir Acirnya ia mengambil ketetapan untuk mengetahui dimanakah ia berada Ia berjalan keluar kamar Terkejutlah hatinya Karena tempat itu sebenarnya ruang pendopau dari Siu Chinwan Nampaklah patung Sam Chin 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 berdiri dengan augernya juga Ia melihat jendela berbentuk panjang dengan tirai kain kuning Kesemuanya ini Ah, teringatlah ia sekarang Ia telah ditolong oleh pendeta bermuka merah itu Tergeraklah hatinya Kini nampak pula olehnya Sapu yang dipakainya untuk menyapu pekarangan Masih tinggal terletak di sudut sebelah kiri Dengan tidak ragu-ragu lagi diambilnya sapu itu Di sapunya ruang pendopo sampai bersih Lalu turun dan menyapu pekarangan Baru saja ia bekerja dengan giatnya atau tiba-tiba terdengar orang batuk-batuk Terkesiap ia berpaling Nampak olehnya seorang tua yang yang gutnya sudah putih semua Punggungnya bungku Anak kecil, Unten, apakah kau datang di sini? Datang untuk mencuri atau hendak jadi kacung Orang tua itu tau-tau mendamprat Kini Keng Inwan mempunyai perasaan lain terhadap Siu Chinwan Ia segera teringat akan pengalamannya yang dahulu Teringat bahwa jiwanya ditolong oleh pendeta tua dari Siu Chinwan bersama anak perempuan itu Oleh karena itu siapapun penghuni di dalam kuil Senantiasa ia harus berlaku hormat Ia menjawab dengan cermat dan hati-hati seperti berikut Lo Chiampuwe, aku yang rendah bernama Keng Inwan Berkat izin Toti yang aku numpang tinggal di sini untuk berapa hari Untuk menjumpai bokholau Lo Chiampuwe Toti yang menjuruh aku menyapu pekarangan sini Agar diperkenankan numpang tidur Dan saja numpang tanya bagaimanakah sebutan ke orang tua ini Tiba-tiba orang tua itu tertawa nyaring sekali lalu berseru Omong kosong Di sini mana ada Toti yang segala anak Kecil, berterus teranglah maksudmu sebenarnya datang di sini Keng Inwan menjadi bengong Terang-terang ia pernah bertemu berapa kali dengan pendeta bermuka merah itu Bahkan benda pentingnya pernah dititipkan padanya Lo Chiampuwe, aku pernah bertemu Toti yang itu berapa kali Di iambang pintu, di pekarangan dan di ruang pendopo Jah, masih ada seorang anak perempuan yang menolong aku dari kematian Terdengar pula suara tawa aneh dari orang tua itu Hahaha, kau telah bertemu dengan setan Atau barangkali kau salah lihat orang, salah jalan salah tempat Keng Inwan tidak bisa bilang apa-apa Ia ceritakan tentang rupa pendeta bermuka merah itu Acirnya orang tua itu dengan sungguh-sungguh berkata Kau telah tertipu Pendeta tua itu hanya numpang tinggal di sini Sudahlah, baiknya kau tidak hendak terbuat apa-apa Hal ini kau anggap saja soalnya sudah lewat Tapi yang kau sebut Bok Lo Chiampuwe, Bapak Kaju Atau Hwe Lo Chiampuwe, Bapak Api Itu bagaimana asal-usulnya? Apa? Ia hanya numpang tinggal di sini Kapankah ia pergi baru saja ia pergi Tanpa ajal pemuda kita membuang sapu di tangannya dan berlari keluar Tidak sempat pula ia menanyakan kemana arah pergi si pendeta Karena perhatiannya hanya tertuju kepada kotak itu Yang menurut pendapatnya tidak boleh dititipkan pada orang yang salah Setelah lari sepintas tiba-tiba ia sadar bahwa ia tertipu Siapakah orang tua itu? Semenjak ia tiba di Siu Chinwan Telah bertemu berapa orang yang tidak dikenalnya Yang pertama-tama ditemuinya orang tua si Sin Yang kedua pendeta tua bermuka merah Yang ketiga seorang anak perempuan teracir orang tua bungkuk berianggut putih ini Tiap orang yang ditemuinya, satu sama lain berlainan Kesemuanya mengaku sebagai tuan rumah Siu Chinwan Lebih-lebih si anak perempuan itu Orang tua itu Dia sangat mencurigakan Dengan gusar ia putarkan tubuhnya dan lari kembali ke arah Siu Chinwan Sebentar saja ia sudah tiba di ambang pintu Didorongnya pintu itu dan masuk ke dalam Pada saat itu juga ia mejerit bahna kagetnya Darah segar mengambang di atas tanah Ia berteriak berulang-ulang Tetapi tidak ada orang yang menyaut Ia berjalan masuk ke ruang pendopo Nampak pula orang yang menggeletak di atas lantai Dan di sana sini darah berceceran Ketika diawasinya orang itu dengan teliti Ia meujadi pucat Orang itu bukan lain daripada si orang tua yang bungkuk punggungnya Tiba-tiba suatu benda menarik perhatiannya Itulah sebuah buli-buli kecil berwarna merah Hampir saja Keng Inwan menjerit Dan tepat pada waktu itu terdengar suara tertawa yang aneh Suara tertawa yang seram dan bersifat sedih Bagaikan kilat Keng Inwan menengok dari mana suara itu datang Tapi mendadak angin dingin menyambar ke arahnya Terima kasih telah menonton!